Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya Abdi sampai siang hari ini proses otopsi masih berjalan namun tadi kami dapatkan informasi Abdi bahwa ternyata dari pihak keluarga ini tidak diperbolehkan untuk ikut prosesi otopsi jadi memang ada permintaan di awal ya dari pihak keluarga namun karena tadi ada pertimbangan medis kemudian juga hal-hal lainnya maka ini tidak bisa diikut sertakan. Namun menurut dari pihak kuasa hukum mereka tetap akan percaya dengan transparansi yang akan dilaksanakan atau yang terjadi di otopsi ini sehingga mereka tetap akan menunggu hasil untuk hari ini. Jadi perkembangannya proses otopsi sampai saat ini masih berjalan berarti ini sudah lebih dari kalau kita hitung tadi sudah lebih dari 2 jam ya Abdi ya dan keluarga seperti tadi pagi ini ditempatkan di tempat yang berbeda sehingga mereka juga sepertinya juga akhirnya tidak keberatan dengan kondisi bahwa mereka tidak diikut sertakan. Namun memang ada satu jaminan dari rumah sakit bahwa seperti tadi ada tempat-tempat yang mereka bisa melihat secara langsungnya dan ini bisa dilihat hanya dari pihak keluarga. Kami masih akan terus menanti informasi terkini dari sana. Terima kasih atas laporan dan informasi Anda Anggi Hasibuan langsung dari RSUD Muaro Jambi. Selamat kembali bertugas.